Apa misalnya yang spesifik? Belum ini serius. Jadi karena keseriusannya itu mukanya jadi mungkin tergantung kayak gak lebih kenceng atau lebih apa. Nah itu yang bilang, eh senyum Pak atau gimana gitu ya. Jadi gak terlalu serius-serius banget. Bercandanya lebih diseringin, segala macem. Makanya kita kasih trik-trik misalnya, Pak, kumis Pak, kumis Pak. Kalau dia ingetin kumis, dia inget ketawa. Misalnya kayak gitu, santai-santai aja. Mas Ipang, apakah Anda lihat saat ini ada upaya untuk membuat seolah-olah Jokowi itu antitesa dari Fauzi Bowo? Apa yang dimiliki Jokowi? Apa yang menonjol dari Jokowi tidak dimiliki oleh incumbent? Saya rasa apapun yang dilakukan itu sah-sah aja ya. Maksudnya bahwa kenyataannya bahwa Jokowi adalah antitesa dari Fauzi Bowo, saya tidak setuju. Artinya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi tidak bungung-bungungan. Kalau ada pihak-pihak yang mau mengarahkan ke arah situ, ya pasti itu bagian dari strategi kan. Tapi ya adalah tugas kami juga untuk mengasuh tahu enggak, ini bukan antitesa dari itu. Sebagaimana orang juga mau mencoba mengantitesakan bahwa SBY adalah antitesanya Prabowo. Sorry, Prabowo adalah antitesanya SBY itu kan juga hal yang sama. Saya berusaha untuk tidak masuk ke area situ sih. Tapi bahwa kemudian Jokowi lah yang memenangkan putaran pertama dengan selisih 10%. Apakah itu artinya strategi mengantitesakan dengan incumbent saat ini itu berhasil? Saya enggak bilang begitu karena kita juga masih belum tahu hasil analisa diagnosanya ini seperti apa dan the game is not over yet. Jadi belum selesai, jadi ya kita tunggu aja gitu. Jadi kalau memang mau diantitesakan ya itu bagian dari strategi komunikasi saya bilang sih pihak mereka. Bahwa yang menonjol adalah terlihat wah kerakyatan, kemudian senyum, datang ke pelosok-pelosok, lebih mudah dekat dengan rakyat bawah dan sebagainya. Dan itu yang tidak berhasil dilakukan, Foke? Justru enggak. Karena gini, saya selalu suka nemenin Pak Fauzi ke bawah. Nah jangan salah nak, euforia masyarakat di bawah itu luar biasa. Oh saya nge-video itu suka-suka merinding betapa semua orang cinta banget sama orang ini. Jadi Pak Fauzi ini dibenci, bukan dibenci, tidak disukai di ranah sosial media misalnya. Ya atau kemandangan atas. Tapi when it comes to ke bawah, kebalikannya. Benar-benar kebalikannya. Tapi hasil quick count menunjukkan tidak seperti itu Mas Ibang. Hasil quick count justru kantong-kantong Fauzi Bowo semuanya direbut oleh Jokowi. Berarti ada install dengan strateginya. Justru itu. Itu yang lagi kita analisa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena selama ini tidak. Jaringan kita itu sampai di bawah. Benar-benar sampai di bawah. Nah makanya 6 hari apa yang lagi kita analisa? Apa yang sedang terjadi dalam waktu 6 hari? Kok bisa significantly mengangkat semuanya itu berbalik? Nah itu yang lagi kita analisa. Sukses itu banyak orang tuanya. Dan gagal itu yatim piatu. Terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Episode Angka Menuju Kuasa. Kini saatnya saya undang Presiden Direktur Polmark Indonesia. Yang juga menjadi konsultan politik untuk kandidat gubernur DKI Jakarta, Jokowi Basuki. EF Saifullah Fatah. Selamat malam Mas EF. Selamat malam Mas EF. Mas EF, persisnya apa yang Anda dan teman-teman Anda lakukan di Polmark sehingga Jokowi bisa jadi setidaknya menurut hasil kuiklam pemenang gubernur DKI Jakarta? Yang harus saya katakan pertama adalah bukan Polmark Indonesia yang membuat Jokowi menang. Ada banyak sekali faktor, ada banyak sekali organ pemenangan yang ikut terlibat. Dan Polmark menjadi salah satu bagian di dalamnya. Nah peranan Polmark di sana adalah sebagai konsultan politik yang resmi terikat kontrak dengan Jokowi semenjak 1 April 2012. Lalu kemudian sebagai konsultan tentu saja tugas kami adalah menjalankan kesepakatan sesuai dengan kontrak. Memang ada peribahasa yang mengatakan bahwa sukses itu banyak orang tuanya dan gagal itu yatim piatu. Oke jadi sekarang banyak yang... Banyak yang merasa orang tua dari sukses itu. Tapi kalau kita bicara konsultan politik secara umum dan apa saja sesungguhnya yang mereka lakukan untuk pemenangan satu kandidat? Itu kalau kita bicara kasus Jokowi saja, itu apa saja step-step yang ada lakukan? Pertarungan belum selesai, masih ada putaran kedua. Tentu saja ada banyak sekali hal yang tidak mungkin saya bisa ceritakan. Tetapi dari sekian banyak yang bisa saya ceritakan, saya bisa gambarkan bahwa... Yang pertama tentu saja konsultan politik harus menyediakan pemetaan dan data yang memadai. Pemetaan dan data ini menyangkut banyak sekali aspek. Terutama ada empat hal yang harus dikelola ketika kerja konsultasi politik bekerja. Yang pertama adalah kandidat. Yang kedua partai pengusung dan jaringan-jaringan pendukungnya termasuk yang non-partai. Kemudian yang ketiga tawaran kerja atau tawaran program, visi-misi dan lain-lain. Janji kampanye yang harus dirumuskan dan diungkapkan ke calon pemilih. Dan yang keempat bagaimana itu semua dipresentasikan. Bagaimana semua itu dikemas pada waktu yang tepat, kepada target pemilih yang tepat. Sehingga kemudian hasilnya menjadi optimal. Nah kerja pertama konsultan politik adalah membuat peta dan menyediakan...